bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fajar Muharam dari program studi sains informasi geografi kelas 5A atau angkatan tahun 2018 pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan perubahan nilai NDVI perubahan nilai NDVI dari tahun ke tahun sebelum kita memulai tutorialnya kita harus mengetahui apa itu vegetasi vegetasi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tertumbuhan di suatu tempat tertentu mencakup baik perpaduan komunal dari jenis-jenis flora penyusunnya maupun tutupan lahan yang dibentuknya kemudian apa itu indeks vegetasi indeks vegetasi adalah pengukuran optis tingkat kehijauan kanofi vegetasi simpat komposit dari klorofil daun luas daun struktur dan tutupan kanofi vegetasi NDVI merupakan indeks vegetasi yang sering digunakan untuk memonitor kekeringan memperkirakan produksi pertanian serta membantu dalam meramalkan zona kebakaran NDVI dihitung dengan menggunakan persamaan berikut berdasarkan persamaan tersebut klorofil daun NDVI pada titik tertentu disitra sama dengan perbedaan intensitas cahaya yang dipantulkan dalam panjang gelombang merah dan infra merah dibagi dengan jumlah intensitas di kedua panjang gelombang tersebut baik setelah kita mengetahui sedikit materi tentang NDVI kita akan mulai melakukan pembuatan peta perubahan nilai NDVI secara temporal bahan-bahan yang digunakan yaitu citra lansat 8 citra lansat 8 bisa didapatkan secara gratis melalui website Earth Explorer atau USGS saya menggunakan saya menggunakan citra tahun 2014 dan tahun 2019 kemudian kita mulai add layer masukkan raster layer tahun 2014 karena kita akan melakukan NDVI maka menurut menurut teori yang kita lihat tadi yaitu kita menggunakan nilai infra merah dengan gelombang merah maka menurut teorinya sendiri yang kita gunakan yaitu band 5 nilai infra merah dan band 4 yaitu gelombang merah sehingga kita masukkan band 4 dan band 5 masukkan juga citra tahun 2019 setelah kita memasukkan data raster kita dapat mulai melakukan perhitungan dengan melakukan menggunakan dengan plugin semi automatic classification plugin kita pilih band call kemudian kita refresh dan sekarang sudah ada band nya kita masukkan function NDVI nilai infra merah berarti kita memasukkan band 5 kemudian untuk untuk glombang merah kita memasukkan band 4 lakukan seperti tadi band 5 dan band 4 kemudian run kita buat folder call call folder baru ndvi 2014 select folder kita tunggu prosesnya perhitungan tahun 2014 setelah selesai kita lakukan juga pada tahun 2019 ndvi band 5 kurangi band 4 band 5 tambah band 4 run kita buat folder baru ndvi 2020 eh 2019 selek folder terima tinggal karena nama output ini sama kita rename terlebih dahulu 2014 kemudian setelah keduanya telah dilakukan perhitungan NDVI selanjutnya kita akan melakukan deteksi perubahan nilai NDVI kita akan menggunakan processing kemudian toolbox kemudian ketik raster kalkulator kemudian masukkan formulanya yaitu 2014 lebih kecil dari 2019 kali 0 tambah 2014 sama dengan 2019 kali 1 kemudian 2014 lebih besar dari 2019 kali 2 2 input select pilih NDVI 2019 dan 2014 oke kemudian save output save to file kita beri nama kita beri nama perubahan perubahan NDVI 2014 2014 2014 2019 jawa barat save run ok 1 kemudian Setelah selesai melakukan perhitungan perubahan NDVI 2014-2019 ini, kemudian kita masukkan wilayah yang akan menjadi penelitian kita. Saya akan memasukkan wilayah kota Bandung menggunakan SHP. Kemudian lakukan klip by mask layer, supaya hanya terlihat wilayah kota Bandung saja. Kemudian save file, beri nama perubahan NDVI kota Bandung. Save, kemudian run, close. Kemudian agar tidak hanya berwarna hitam dan putih, kita lakukan simbologi. Save the color, classify, equal interval, ubah menjadi 2. Label berah menandakan kehijauan berkurang dan value 2 menggambarkan kehijauan bertambah. Terlihat bahwa kehijauan berkurang memiliki warna merah dan kehijauan bertambah berwarna hijau. Kita juga dapat mengetahui luasan kehijauannya, apakah mayoritas bertambah atau berkurang dengan mencari nilai pikselnya. Yaitu dengan cara processing toolbox, kemudian pilih. Kemudian skip output, save to file, beri nama. Statistik perubahan, save, kemudian run, close. Open attribute table. Kemudian kita ubah meter persegi ini menjadi kilometer. Decimal number 4, field and value, pilih meter persegi, bagi 1 juta. Kemudian OK. Terlihat di sini bahwa kehijauan berkurang cenderung lebih tinggi daripada kehijauan bertambah di wilayah kota Bandung. Setelah ini dapat dilakukan layout untuk menjadi sebuah peta. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.